Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10 Kalau kita perhatikan ayat ini disebutkan oleh al-imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala Bahwa ayat ini adalah ayat dengan sanatnya Beliau berkata Kita katakan begini saja Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanatnya sampai kepada ikrimah Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang dimaksud dengan waktu fajar adalah waktu subuh Dan malam-malam 10 maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah yang terdapat hari raya Idul Adha Ini tafsiran dari ulama terdahulu ikrimah rahimahullahu ta'ala Bahwa yang dimaksud dengan walayalin na'ashr demi malam-malam yang 10 maksudnya adalah Demi 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Dan orang Arab menyebut sesuatu biasa untuk menyebutkannya dari awal sampai akhir biasa menyebutkan akhir saja Jadi yang dimaksud walayalin na'ashr Yang dimaksud adalah demi malam-malam yang 10 maksudnya demi siang malam yang berjumlah 10 hari Siangnya tidak disebut Tapi maksudnya adalah siang dan malam Sebagaimana hadith Rasulullah SAW Riwayat Muslim Siapa yang mendatangi tukang ramal Tidak diterima solatnya selama 40 malam Maksudnya 40 hari siang dan malam Begitu ya Sama dengan ini Walayalin na'ashr demi 10 malam Maksudnya demi 10 hari siang dan malam Dan itu maksudnya adalah 10 hari Dhul Hijjah Kemudian juga Imam At-Tabarani meriwayatkan Qala hadithana Ahmad Ibn Ibrahim Ibn Ambar Al-Basri Qala hadithana Ibn Al-Walid An-Narsi Qala hadithana Yazid Ibn Zurey An-Sa'id An-Qatadah Qatadah disini adalah Qatadah bin Da'amah Al-Sadusi Seorang tabi'i Murid para sahabat nabi muridnya Anas bin Malik Radiyallahu'an dan yang lainnya Ini berarti Imam At-Tabarani rahimahullah Meriwayatkan dengan sanatnya Kepada Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi Fi qawlihi azza wa jal Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Wal fajri walayil asyar Demi waktu fajar dan demi 10 malam Qala kunna nuhadithu annaha asyurul azha Kami para tabi'in sering meriwayatkan Bahwa yang dimaksud dengan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah 10 malam itu adalah maksudnya 10 malam bulan Dhul Hijjah Yaitu 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Itu berarti tafsiran dari Imam At-Tadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala Jadi kita tenang nih Kalau ada hadisnya, sanatnya Sampai kepada sahabat Nabi Atau sampai kepada para tabi'in Sehingga kita benar-benar tenang Kemudian juga riwayat yang lain Yaitu riwayat dari Imam At-Tabarani juga Bahwa beliau berkata Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanatnya Sampai kepada Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam Tentang firman Allah Yang dimaksud dengan demi 10 malam Maksudnya adalah demi 10 hari siang dan malam Awal bulan Dhul Hijjah Kemudian disebutkan dengan sanatnya juga Imam At-Tabarani Imam At-Tabarani meriwayatkan dengan sanatnya Sampai kepada Abu Dhuha Abu Dhuha berkata Masruq Masruq adalah ulama Islam di generasi tabi'i Ahli tafsir muridnya Abdullah bin Mas'ud Rasulullah Masruq rahimahullah ditanya Tentang firman Allah Demi fajar dan demi 10 malam Kata Masruq rahimahullah Dia afdalu ayyamis sana 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah adalah 10 hari paling afdal selama setahun 10 hari paling afdal selama setahun Nah ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu dari ayat itu kita bisa ambil keutamaan tentang 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Yaitu Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Lalu sisi pendalilan tentang keutamaannya dari mana? Kita katakan dari bahwa Allah al-azim yang maha agung La yuqsimu illa bi'azim Tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung Nah disitu pemahamannya Ketika Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Menunjukkan 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah tersebut adalah hari-hari yang agung Hari-hari yang agung Mengapa demikian? Karena Allah yang maha agung Tidaklah bersumpah kecuali dengan hari-hari yang agung-agung Tidaklah bersumpah kecuali dengan yang agung-agung Taib Sekarang kita mengambil Ayat yang kedua Yang menunjukkan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Yaitu ayat yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 203 Dan juga surat Al-Hajj ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wadzikurullah fi ayamin ma'dudat Dan berzikirlah kalian seluruhnya Dengan menyebut nama Allah Pada hari-hari yang ma'dudat Hari-hari yang berbilang Hari-hari yang berbilang Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Liyadzikurusmallahi fi ayamin ma'lumat Hendaknya Mereka berzikir dengan menyebut nama Allah Pada hari-hari yang tulah sudah dimaklumi Hari-hari yang sudah dimaklumi Nah Kalau kita lihat kembali Kitab Faldu Ashri Dhil Hijj Yang ditulis oleh Al-Hafidh al-Imam At-Tabarani rahimahullah Beliau berkata dengan sanatnya Dengan sanatnya Imam At-Tawarani Meriwayatkan sampai kepada Al-Hasan Al-Basri Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'i Beliau berkata Yang dimaksud dengan Al-Ayamul Ma'lumat Hari-hari yang sudah dimaklumi Keistimewaannya Yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 28 Itu maksudnya adalah Ashru Dhil Hijjah Hari-hari yang sudah dimaklumi Keistimewaannya Maksudnya adalah 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Dan hari-hari yang ma'adudat Yang sudah berbilang Yaitu Hari-hari tashrid 11, 12, 13 Dhul Hijjah Itu penafsiran dari Al-Hasan Al-Basri Rahimahullah Ta'ala Kemudian juga Imam At-Tabarani Meriwayatkan dengan sanatnya Imam At-Tabarani dengan sanatnya Sampai kepada Said bin Jubir Said bin Jubir seorang tabi'i Yang belajar kepada Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rahimahullah Wa radiyallahu anis sahabati Radiyallahu anis sahabati Ajma'in Beliau berkata Yang dimaksud dengan Hari-hari yang sudah dimaklumi Adalah 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Hari-hari yang sudah dimaklumi Adalah 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Kemudian Ahibati Filah Afanillah Wa Iyakum Selanjutnya Begitu juga Dengan Perkataan dari Abdullah bin Abbas Yang mana Tafsirannya Dinukilkan oleh Imam At-Tabarani Dalam Kitabnya Fadhu Ashir Dhuul Hijjah Dengan sanatnya Yang dimaksud dengan Hari-hari yang dimaklumi Keistimewaannya adalah 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Ini adalah Ayat yang kedua Yang menunjukkan Kemuliaan 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Makanya dia disebut dengan Al-Ayam Al-Ma'lumat Hari-hari Yang dimaklumi Hari-hari Yang dimaklumi Ini menunjukkan Bahwa 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Adalah Hari yang Istimewa Menurut Al-Quran Kemudian Yang ketiga 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Adalah hari-hari Yang paling agung Di sisi Allah Sepanjang masa Sampai hari kiamat Berdasarkan Ayat Al-Quran Dilihat dari Surat At-Tawbah Ayat 36 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Inna iddata syuhuri Indallahi Thna'ashara syahran Fi kitabillah Yawma khalaqa Samawati wal-arub Minha Arba'atul hurum Yang artinya Sesungguhnya Jumlah Bilangan Bulan-bulan Di sisi Allah Terdapat 12 bulan Dari 12 bulan Terdapat 12 bulan Pada hari Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Langit dan bumi Dari 12 bulan Tersebut Terdapat Empat bulan Suci Terdapat Empat Bulan Suci Baik Empat bulan Suci ini Dijelaskan oleh Rasulullah Dalam hadis sahih Beliau mengatakan As-sanatu Isna'ashara syahran Minha Arba'atul hurum Thalathatul mutawaliyat Dhul-Qa'idah Wadhul-Hijjah Wal-Muharram Warajabu Mudaru Baina Jumada Wa Syahbaan Satu tahun Itu berjumlah 12 bulan Dari 12 bulan Terdapat Empat Bulan Suci Tiga bulan Berurutan Dhul-Qa'idah Dhul-Hijjah Dan Al-Muharram Dan Satu bulan Rajab Yang diagumkan oleh Kaum Mudar Terletak antara bulan Jumada Dengan bulan Syahbaan Inilah Ayat yang ketiga Menunjukkan Keutamaan Sepuluh hari pertama Bulan Dhul-Hijjah Bahwa Sepuluh hari pertama Bulan Dhul-Hijjah Terdapat Di dalam Hari-hari Di dalam Bulan Suci Saya ulangi Sepuluh hari pertama Bulan Dhul-Hijjah Terdapat Di dalam Bulan Bulan Suci Terdapat Di dalam Bulan-bulan Suci Yaitu Bulan Dhul-Hijjah Dan bulan suci Di sini Maksudnya adalah Bulan Yang disucikan Alai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak boleh Makanya di dalamnya Berperang Tidak boleh Makanya di dalamnya Mengangkat senjata Ya Karena dia adalah Bulan Suci Ini Keutamaan Sepuluh hari pertama Bulan Dhul-Hijjah Dari Ayat Al-Quran Baik Sekarang kita Ambil Keutamaan Keutamaan Sepuluh hari pertama Bulan Dhul-Hijjah Dari Hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa'asalam Yang pertama, ini dari hadisnya Yang pertama Yaitu 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah adalah Afdhalu ayyamid dunia Hari-hari yang paling afdhal Sepanjang dunia ada Sepanjang masa sampai hari kiamat Semenjak adanya dunia Hari-hari yang paling afdhal Adalah 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Hal ini berdasarkan hadis Riwayat Imam Ibn Hibban Dan juga Imam Al-Bazzar Dan disahikan oleh Imam Al-Albani Dari Jabir RA Bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda Fadlu ayyamid dunia ayyamul asyar Yang ini asyara Dhul Hijjah Keutamaan hari-hari dunia Adalah 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Hari-hari dunia yang paling utama Adalah 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Qila Walamithluhunna fi sabilillah Wahai Rasulullah Apakah Bisa Semisal pahala Dengan 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Jika berjihad di jalan Allah SWT Apakah tidak bisa menyamai Pahala berjihad di jalan Allah SWT Dengan pahala 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Rasulullah SAW menjawab Walamithluhunna fi sabilillah Utama hari Semenjaknya ada Semenjak adanya dunia Dan seisinya Sampai hari kiamat Ini yang pertama Kemudian yang kedua Yaitu Di dalam 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Ada hari-hari yang istimewa Yaitu kita mulai dengan Hari Tarwiyah Kita mulai dengan Hari Tarwiyah Hari Tarwiyah Adalah hari yang Kedelapan Dari bulan Dhul Hijjah Dan dia termasuk Dari salah satu hari Dari 10 hari Yang paling istimewa Di dalam Al-Quran Dan juga 10 hari pertama Bulan Dhul Hijjah Pada ikhwan dirahmati Al-Allah SWT Mengapa dinamakan Hari Tarwiyah Dengan hari Tarwiyah Tanggal 8 Dhul Hijjah Karena Diambil dari kata-kata Rawah Rawah Yarwah Yang artinya Meneguk air Li'annal ma'a Kana qalilan Biminah Karena waktu dulu Air itu Sedikit Di Biminah Maka mereka Mengumpulkan Akhir Untuk Hari-hari Setelah ini Ya Untuk hari-hari Setelah ini Jadi Para ikhwan dirahmati Al-Allah SWT Inilah salah satu Penyebab Kenapa Tanggal 8 Dhul Hijjah Sebagai Disebut Sebagai Yaumut Tarwiyah Hari Tarwiyah Karena diambil dari kata-kata Rawah Yaruh Yang artinya Mengumpulkan air Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa Hari Tarwiyah Kenapa dinamakan Hari Tarwiyah Li'Anna Ibrahim Asbaha Yatarawwa Fihi Fi Amri Ruhiyah Karena Nabi Ibrahim A.S. Ketika beliau Bermimpi Menyembelih Anaknya Ismail Maka Yatarawwa Fihi Beliau Berpikir Berpikir Dalam Di dalamnya Dalam perkara Mimpi Yang beliau Mimpikan tersebut Dan pada hari Tarwiyah Tanggal 8 Bandul Hijjah Orang-orang yang mengenaikan Ibadah haji Dianjurkan Untuk Memakai Kain Ikhram Setelah Mereka Mandi Kemudian Membersih Mandi Kemudian Berihram Bagi yang mengerjakan Haji Tamatwa Ya Dan kemudian Pergi Ke Mina Ya Kemudian Dianjurkan Di sana Setelah berihram Untuk Mengucapkan Talbiah Lalu pergi ke Mina Dan mengerjakan Salah Zuhur Asar Maghrib Isya Subuh Di Mina Ya Inilah Hari Tarwiyah Nah ini Menunjukkan Keutamaan Sepuluh hari pertama Bulan Dul Hijjah Karena Dia termasuk Daripada Salah satu hari Yang Di dalamnya Jamaah Haji Mulai Menunaikan Ibadah Haji Terutama Haji Tamatwa Baik Kemudian Tanggal 9 Dul Hijjah Disebut dengan Hari Arafah Dan Hari Arafah Adalah Hari yang Agung Yaitu Tanggal 9 Dul Hijjah Mengapa Hari yang Agung Karena Di dalam Hari Arafah Disempurnakan Agama Islam Disempurnakan Ni'mat Ali Allah Subhanahu Ta'ala Dalam hadith Riwayat Bukhari Dan Muslim Dari Umar bin Khattab Radiyallahu Anhu An An Rajulan Min Yahudi Kala Lahu Ya Amiral Mu'minin Ayatun Fi Kitabikum Taqra'unaha Law Alayna Ma'asyara Yahud Lana Nazalat Lat Takhat Nadalik Yama A'idan Wahai Amir Mu'minin Kata Yahudi Ini Kepada Umar bin Khattab Ada Satu Ayat Di dalam Kitab Kalian Al-Quran Yang Kalian Selalu Membacanya Kalau Seandainya Ayat Itu Turun Kepada Kami Kauam Yahudi Maka Niscaya Kami Akan Jadikan Ayat Hari Turunnya Ayat Tersebut Sebagai Hari Raya Kemudian Ia Bertanya Ayat Apa Kemudian Ia Menjawab Hari Ini Kusempurnakan Bagi Kalian Agama Kalian Dan Kusempurnakan Atas Kalian Ni'mat Dan Kuridai Bagi Kalian Islam Sebagai Agama Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Lalu Umar Bin Khattab Berkata Kami Telah Mengetahui Hari Tersebut Dan Tempat Yang Turun Ayat Tersebut Kami Juga Mengetahuinya Al-Nabi Sallallahu Sallallahu Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Diturunkan Agar Hal Itu Pada Waktu Itu Beliau Sedang Berwukuf Di Arafah Pada Hari Jum'at Ini Menunjukkan Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Dulu Hijjah Karena Di Dalamnya Terdapat Hari Hari Yang Mulia Di Antaranya Adalah Hari Arafah Yang Mana Di Dalam Hari Arafah Disempurnakan Agama Kemudian Juga Hari Arafah Keutama Dia Adalah Hari Rayanya Kau Muslimin Sebagaimana Hadith Riwayat Imam Abu Daud Tirmidhi Nasa'i Dan Ibnu Majah Bahawa Rasul Sallallahu 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 Menunjukkan Bahwasanya Keutamaan Hari Hari Arafah Adalah Hari Rayanya Kau Muslimin Di Setiap Tahun Dan Ini Menunjukkan Keutamaan 10 Hari Pertama Dari Bulan Dhul Hijjah Kemudian Pada Ikhwan Allah S.W.T Termasuk Keistimewaan Hari Arafah Adalah Allah S.W.T Bersumpah Dengan Hari Arafah Dan Kaedahnya Tadi Apa Yang Maha Agung Tidak Akan Menyebutkan Sumpah Kecuali Yang Agung Agung Tidak Akan Menyebutkan Sumpah Kecuali Yang Agung Agung Para Ikhwan Yang Dihamati Al-Allah S.W.T Allah Berfirman Dalam Surat Al-Buruj Ayat 3 Wasyahidin Wamasyud Wasyahidin Wamasyud Di dalam Hadith Abu Hurairah Yang Didiwayatkan Al-Iman Tirmidhi Nabi Muhammad S.W.T Wal Yaum Al-Masyud Yaum Al-Arafah Wasyahidu Yaum Al-Jum'ah Demi Hari Yang Menyaksikan Dan Demi Hari Yang Disaksikan Demi Hari Yang Menyaksikan Yaitu Hari Jum'at Dan Demi Hari Yang Disaksikan Adalah Hari Arafah Ini Menunjukkan Keutamaan Hari Arafah Karena Allah S.W.T Bersumpah Dengannya Karena Allah S.W.T Bersumpah Dengannya Kemudian Para ikhwan dirahmati Al-Iman Allah Juga bersumpah Dengan Hari Arafah Yaitu Wasyaf'i Wal-Watr Demi Hari Genap Dan Hari Ganjil Dalam Surah Al-Fajr Ayat 3 Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhumah Berkata Ash'af'u Yawmul Adha Yawmul Yawmul Arafah Yang dimaksud Dengan Demi Hari Genap Adalah Hari Idul Adha Dan Demi Hari Ganjil Adalah Hari Arafah Ketika Allah Yang Maha Agung Bersumpah Maka Allah Tidak Bersumpah Kecuali Dengan Yang Agung Ini Menunjukkan Bahwasanya Keagungan Hari Arafah Karena Allah Bersumpah Dengan Niat Kemudian Hari Arafah Juga Hari Yang Berpuasa Di dalamnya Menghapuskan Dosa Dua Tahun Sebagaimana Hadith Riwayat Imam Muslim Dari Abu Qatadah Rasulullah S.A.W. Ditanya Tentang Puasa Hari Arafah Beliau Menjawab Menghapuskan Dosa Satu Tahun Yang Telah Lalu Dan Satu Tahun Yang Akan Datang Oleh sebab Itulah Dianjurkan Bagi Selain Orang Yang Menunaikan Ibadah Haji Untuk Berpuasa Hari Arafah Dengan Anjuran Yang Sangat Dianjurkan Adapun Jamaah Haji Maka Tidak Disunahkan Untuknya Berpuasa Pada Hari Arafah Karena Nabi Muhammad S.A.W. Meninggalkan Puasa Pada Hari Arafah Bahkan Diriwayatkan Dari Nabi Muhammad S.A.W. Bahwa Beliau Melarang Berpuasa Pada Hari Arafah Bagi Yang Menunaikan Ibadah Haji Kemudian Ahibati Filah Afanillahu Iyakum Yang Kelima Bahwasanya Hari Arafah Adalah Hari Yang Allah S.W.T. Paling Banyak Memerdekakan Hambanya Di Dalam Dari Api Neraka Dalam Hari Tersebut Hari Yang Paling Banyak Allah Memerdekakan Hambanya Dari Api Neraka Dalam Hari Tersebut Sebagaimana Hadith Riwayat Muslim Dari Aisyah Bersabda Tidak Ada Hari Yang Lebih Banyak Allah S.W.T. Memberekakan Di Dalam Hari Tersebut Hamba Hamba Dari Api Neraka Dibandingkan Hari Arafah Dan Sesungguhnya Allah Benar-benar Mendekat Kemudian Allah Membanggakan Orang-orang Yang berwukuf Di Arafah Di hadapan Para Malaikatnya Dan Allah Berfirman Apa Yang Diinginkan Oleh Orang-orang Yang Berwukuf Di Arafah Ini Maksudnya Apapun Yang mereka Inginkan Maka Saya Akan Aku Kabulkan Kemudian Juga Dalam Hadith Riwayat Imam Ahmad Disahikan Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Dari Abdullah Bin Umar Radiyallahu Bahawa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Bersabda Inna Allah Ta'ala Yubahi Malaikatahu Asyiyata Arafah Bi Ahli Arafah Allah Subhanahu Ta'ala Membanggakan Orang-orang Yang berwukuf Di Arafah Di hadapan Para Malaikatnya Pada Siang Hari Arafah Kemudian Allah Berfirman Wahai Para Malaikatku Perhatikan Hambah-hambaku Tersebut Mereka Mendatangiku Dalam Keadaan Penuh Dengan Lusuh Dan Debu Nah Ini Termasuk Daripada Keutamaan Keutamaan Hari Arafah Iaitu Dan Ini Menunjukkan Keutamaan Sepuluh Hari Pertama Di Bulan Dhul Hijah Kemudian Juga Termasuk Daripada Keutamaan Hari Arafah Adalah Hari Arafah Hari yang Paling Baik Untuk Berdoa Hari Arafah Adalah Hari Yang Paling Baik Untuk Berdoa Sebagaimana Hadith Riwayat Imam Disebutkan Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Dalam Kitab Sil-Silaka Hadith As-Sahihah Yaumu Araf Khairul Dua Dua Yawmi Arafah Sebaik-baik Doa Adalah Berdoa Pada Hari Arafah Imam Ibn Abdilbar Mengatakan Dan di dalam Hadith itu Terdapat Dalil Atas Keutamaan Hari Arafah Di atas Selainnya Keutamaan Hari Arafah Di atas Selainnya Nah Sekarang Timbul Pertanyaan Pada Ikhwan Yang Diramati Al-Allah Subhanahu Wa'ala Hukum Beribadah Di hari Arafah Selain Jamaah Haji Ya Hukum Beribadah Berdoa Di hari Arafah Selain Jamaah Haji Apa Hukumnya Maksudnya Apakah Ketika Kita Katakan Sebaik-baik Doa Adalah Doa Hari Arafah Apakah Kemudian Selain Jamaah Haji Juga Berdoa Maka Para Ikhwan Dhamati Al-Allah Subhanahu Wa'ala Kita Katakan Tadi Hadith Riwayat Imam Tirmidhi Khairul Doa Doa Ya Arafah Sebaik-baik Doa Adalah Berdoa Pada Hari Arafah Apakah Ini Khusus Untuk Orang Yang Berbukuf Di Arafah Ataukah Juga Umum Untuk Seluruh Kawan Muslimin Dalam Hadith Riwayat Imam Malik Dalam Kitab Nyal Muatta Dan Hadith Dihassankan Al-Imam Al-Albani Rahimahullah Dari Talhah Bin Ubaid Bin Quraiz Secara Mursal Terputus Sanatnya Afdhal Doa Yawm Arafah Seutama Utama Doa Adalah Berdoa Hari Arafah Dan Para Ulama Telah Berbeda Pendapat Tentang Keutaman Berdoa Pada Hari Arafah Apakah Ini Khusus Bagi Orang Yang Berhukuf Di Arafah Atau Umum Mencakup Seluruh Umat Islam Dimanapun Berada Wallahu A'lam Pendapat Yang Dikuatkan Dia Adalah Umum Dan Bahawasanya Keutamaan Untuk Hari Bukan Untuk Tempat Keutamaan Untuk Hari Bukan Untuk Tempat Memang Tidak Diragukan Lagi Siapa Yang Berhukuf Di Arafah Kemudian Dia Antara Keutamaan Tempat Dan Keutamaan Waktu Tetapi Hadis Tadi Umum Ya Hadis Tadi Umum Maka Para Ikhwan Yang Dihamati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebutkan Di Dalam Kitab Al-Mughni Yang Ditulis Oleh Imam Ibn Qudamah Rahimah Allah Ta'ala Bahwa Tidak Mengapa Melakukan Ta'rif Asyiyyata Yawmi Araf Asyiyyata Arafah Bil Amsar Pada Siang Hari Arafah Di Daerah Daerah Masing-masing Qawla Al-Athram Al-Ta'rif Itu artinya Adalah Pergi Beribadah Di Tempat Masing-masing Untuk Beribadah Di Tanggal Sembilan Zulhijjah Bagi Yang Tidak Menaikan Ibadah Haji Al-Athram Rahimah Allah Bertanya Aku bertanya Kepada Abu Abdillah Imam Ahmad Rahimah Allah Tentang Ta'rif Yaitu Beribadah Di Masjid-masjid Di Penjuru Dunia Bukan Hanya Untuk Jama'ah Haji Kemudian Imam Ah Aku berharap Tidak Mengapa Tidak Sedikit Yang Mengerjakan Banyak Yang Mengerjakannya Beribadah Meskipun Tidak Menaikan Ibadah Haji Untuk Beribadah Doa Di Tanggal Sembilan Bulan Al-Hijjah Al-Athram Ini Nama Nama Beliau Lengkapnya Adalah Al-Asram Beliau Al-Imam Al-Hafir Al-Allama Abu Bakr Ahmad Bin Muhammad Bin Hani Al-Asram Al-Tai Dan Beliau Adalah Muridnya Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Muridnya Imam Ahmad Rahimah Allah Ta'ala Dan Al-Asram Berkata Anil Hasan Beliau Meriwayatkan Dari Al-Hasan Al-Basri Beliau Berkata Awal Man Arrafa Bilbasrati Ibnu Abbas Radiyallahu Yang Melakukan Ta'rif Beribadah Di Tanggal Sembilan Dhul-Hijjah Pertama Kali Adalah Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhum Wa Qala Ahmad Awal Man Fa'ala Abbas Wa Amr Ibn Hurith Dan Imam Ahmad Rahimah Allah Berkata Yang Pertama Kali Mengerjakan Ta'rif Beribadah Pada Tanggal Sembilan Dhul-Hijjah Bertepatan Dengan Hari Arafah Untuk Jamaah Yang Tidak Menerikan Ibadah Haji Maka Ini Adalah Yang Mengerjakan Pertama Kali Abdullah Bin Abbas Kemudian Amr Bin Hurith Wa Qala Al-Hasan Wa Bakrun Wa Thabit Wa Muhammad Bin Wasi' Al-Hasan Dan Bakr Bin Zaid Bakr Kemudian Thabit Bin Aslam Al-Bunani Muhammad Bin Wasi' Seluruhnya Berkata Kanu Yashhaduna Masjid Yawm Arafah Mereka Pergi ke Masjid Pada Hari Arafah Bagi Yang Tidak Menerikan Ibadah Haji Imam Ahmad Mengatakan Tidak Mengapa Sesungguhnya Dia adalah Doa Dan Berzikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Imam Ahmad Rahimahullah Berkata Apakah Engkau Juga Mengerjakannya Maka Beliau Menjawab Ada pun Aku Aku Tidak Mengerjakannya Ini Menunjukkan Bahwasannya Berdoa Di hari Arafah Bukan Khususus Hanya Untuk Orang Menerikan Ibadah Haji Maka Berbanyaklah Berdoa Pada Hari Arafah Tersebut Nah Pada Ikhwah Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Sepuluh Hari Pertama Bulan Zul Hijjah Terdapat Hari Arafah Hari Yang Agung Kemudian Di Sepuluh Hari Pertama Bulan Zul Hijjah Terdapat Yaumun Nahar Hari Nahar Nahar Artinya Adalah Menyembelih Di Leher Menyembelih Di Leher Sebagaimana Ontak Disembelih Pada Lehernya Sebagaimana Ontak Disembelih Pada Lehernya Saya Perlihatkan Ontak Yang Disembelih Pada Lehernya Sehingga Kita Bisa Mengetahui Yang Disebut Dengan Nahar Nahar Adalah Menyembelih Hewan Pada Lehernya Ini Contohnya Menyembelih Hewan Pada Lehernya Hewan Ontak Pada Lehernya Disebut Dengan Nahar Allah Berfirma Fasalli Lirabbika Wanhar Salatlah Untuk Rabmu Dan Inhar Sembelih Di Tenggorok Eh Di Lehernya Ada pun Menyembelih Sapi Kambing Maka Menyembelih Di Tenggorok Yang Disebut Dalam Bahasa Arab Dengan Zabah Yang Disebut Dalam Bahasa Arab Dengan Zabah Yaitu Zabah Ayat Rasul Salah Sabda Fa Iza Zabah Tumpah Asin Zabah Jika Kalian Menyembelih Maka Perbaikilah Sembelihan Kalian Dan Keutamaan Dari Hari Nahar Adalah Hari Raya Yang Menggantikan Hari Rayanya Orang-orang Musyrik Keutamaan Dari Hari Nahar Adalah Hari Raya Yang Menggantikan Hari Rayanya Orang-orang Musyrik Sebagaimana Hadith Riwayat Imam Abu Daud Bahwa Nabi Muhammad Ketika Sampai Kota Madinah Maka Orang-orang Bersuka Cita Pada Dua Hari Bersuka Cita Pada Dua Hari Kemudian Rasul Salah Sabda Inna Allah Kada Abdalakum Yawma Ini Khayran Min Huma Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menggantikan Bagi Kalian Dua Hari Yang Lebih Baik Daripada Dua Hari Yang Sebelumnya Yawmul Fitr Wawmul Adha Hari Idul Fitri Dan Hari Idul Adha Terima 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 Hari 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 Terbaik Di sisi Allah Subhanahu Hal ini juga sebagaimana hadith riwayat Imam Abu Daud Disahikan oleh Imam Al-Albani Sesungguhnya hari-hari yang paling mulia Paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar Hari-hari yang paling agung Hari-hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Nahar Kemudian hadith riwayat Imam Bukhari Menyebutkan bahwasannya hari Nahar adalah hari Haji Akbar Hari Nahar adalah hari Haji Akbar Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dari Abdullah bin Omar radiyallahu anhuma Bahwa Rasulullah s.a.w pada hari Nahar Beliau berdiri di antara jamarat Kemudian beliau berkata Ini adalah hari Haji Akbar Ini adalah hari Haji Akbar Baik Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah s.w.t Termasuk hal yang menunjukkan keutamaan Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Adalah terkumpulnya ibadah Ibadah agung Di dalam sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Dan belum bisa terkumpul Selain di sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Belum bisa terkumpul di selain sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Yaitu apa? Solat Kemudian puasa Kemudian yang ketiga Bersedekah Bersedekah maksudnya adalah Menaikan ibadah kurban Kemudian yang keempat Berhaji atau berumrah Ini semua tidak bisa dilakukan Kecuali di sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Kemudian Setelah kita mengetahui Keutamaan Keutamaan Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Maka kita Juga Menyebutkan hadis yang lain Tentang keutamaan Keutamaan Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Hadis Di antara hadisnya adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Dari Abdullah bin Abbas Tidak ada hari-hari Beramal salih di dalamnya Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dibandingkan Sepuluh hari pertama Tidak ada hari-hari Yang lebih Saya ulangi Tidak ada hari-hari Beramal salih Di dalamnya Lebih dicintai oleh Allah Dibandingkan Beramal salih Di sepuluh hari pertama Bulan Dhul Hijjah Dibandingkan Beramal salih Di sepuluh hari pertama Bulan Dhul Hijjah Kemudian Para sahabat bertanya Walajihad ya Rasulullah Tidak juga berjihad Jalan Allah Wahai Rasulullah Kata Rasulullah Tidak juga berjihad Bisa mengalahkan beramal salih Di sepuluh hari pertama Bulan Dhul Hijjah Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda Kecuali seseorang Yang keluar dan mati Di bidang bertempuran Ini menunjukkan Keutamaan Sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah Dari hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nah, sekarang kita bahas tentang Amalan-amalan Yang sangat dianjurkan di sepuluh hari pertama Bulan Dhul Hijjah Yang pertama adalah berhaji dan berumrah Rasulullah SAW berfirman Al-Hajju ashrum ma'lumat Fala rafatha wa la fusuqa wa la jidala filhajj Yang artinya Haji dilakukan pada bulan-bulan Yang sudah diketahui Dan salah satu bulan-bulan tersebut Disebutkan oleh Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Shawwal wa dhul qa'idah Wal ashrun min dhul hijjah Bulan Shawwal, bulan dhul qa'idah Dan sepuluh hari pertama Dari bulan dhul hijjah Sepuluh hari pertama Dari bulan dhul hijjah Kemudian Setelah berhaji Maka yang paling utama kita lakukan adalah Berpuasa Dan diperbolehkan untuk berpuasa Dari tanggal 1 Sampai tanggal 9 Dhul hijjah Bagi siapa yang tidak Menunaikan ibadah haji Bagi siapa yang tidak Menunaikan ibadah haji Karena puasa Termasuk dari Amal salih Karena puasa termasuk dari Amal salih Dan kita dianjurkan Untuk berpuasa Karena puasa termasuk dari Amal salih Lihat penjelasan para ulama Di antaranya penjelasan Al-Hafat Ibn Hajm Al-Ibn Hazm Rahimahullah Dalam kitab beliau Al-Muhalla Beliau mengatakan Kita menganjurkan berpuasa Pada hari Sepuluh hari pertama Beliau Al-Hajjah Sebelum Hari Raya Itu perkataan Imam Ibn Hazm Rahimahullah Perkataan Imam Ibn Rajab Rahimahullah Wa qaddalla Wa qaddalla hadithu Ibn Abbas Ala muza'afati jamila amalis Salih fil ashr Min ghaydi thisna'in Syai'in minha Dan hadith Abdullah bin Abbas Radiyallahu anhuma Telah menunjukkan Atas pelipatan Pahala Seluruh amal-amal salih Pada Sepuluh hari pertama Tanpa Pengecualian Darinya Sedikitpun Artinya Termasuk di dalamnya adalah Termasuk di dalamnya adalah Berpuasa dari tanggal 1 Sampai tanggal 9 Dulhijjah Bagi yang tidak menaikkan Ibadah haji Kemudian Al-Hafat Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Beliau berkata Dalam kitab Bila Fathul Bari Was tudillabihi Ya'ani bihadithi Ibn Abbas Radiyallahu anhuma Ala fadli Siyami Ashrid Dhilhijjah Lindirajis Sawmi Fil'amal Dijadikan dalil Dengan hadith Abdullah bin Abbas Atas keutamaan Berpuasa Sepuluh hari pertama Bulan Dhilhijjah Karena berpuasa Masuk dalam Amal Masuk dalam Amal Kemudian juga Perkataan Dari Imam Ash-Shawkani Rahimahullah Wa qad taqadama Fi kitab Al-A'idain Ahadith Tadullu Ala fadilatil Amal Fi ashrid Dhilhijjah Ala al-umum Wassamu Mandarijun Tahtaha Dan telah Didahului Penyebutannya Dalam kitab Al-A'idain Hadith-hadith Yang menunjukkan Tentang Keutamaan Beramal Di 10 hari pertama Bulan Dhilhijjah Secara umum Dan puasa Masuk di dalam Amal Salih Tersebut Nah ada Sebagian orang Yang berpendapat Bahwa tidak disyariatkan Untuk berpuasa Dari tanggal 1 Sampai tanggal 9 Yang disyariatkan Cuma tanggal 9 Hari Arafah Maka bagaimana Menjawab Sebelum bagaimana Menjawab Mereka Berdalil Dengan hadith Sahih Dari Dari Aisyah Berkata Nabi Muhammad SAW Tidak pernah Berpuasa Tidak pernah Berpuasa Di 10 hari pertama Bulan Dhilhijjah Sama sekali Kata Imam Perkataan ini Berpuasa di dalamnya Tidak menunjukkan Bahwa hal tersebut Disyariatkan Nah Kemudian termasuk Daripada Amalan yang Sangat dianjurkan Jadi tadi Haji Umrah Kemudian berpuasa Kemudian Bertakbir Yang kemudian Bertakbir Tahmid Tahlil Hal ini Sebagaimana Hadith dari Riwayat Dari Abdullah bin Abdullah bin Umar Bahwa Nabi Muhammad SAW Bersabda Tidak ada Hari-hari Lebih agung Di sisi Allah SWT Dan lebih dicintai Alih Allah SWT Dibandingkan Beramal salih Di dalam hari-hari tersebut Maka Perbanyaklah Di dalamnya Tahlil Takbir Tahmid Tahlil Takbir Tahmid Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahillah Berbanyaklah Itu Ini amalan yang ketiga Jadi Haji Umrah Wasa Kemudian Bertakbir Tahmid Tahlim Kemudian yang keempat Adalah Berkorban Amalan yang paling Dianjurkan Adalah Berkorban Karena Allah SWT Berfing Salatlah Dan Sembililah Untuk Rabbimu Dan Bagi siapa Yang mampu Pendapat Yang lebih Dikuatkan Adalah Wajib Hukumnya Bagi siapa Yang mampu Pendapat Yang Paling Dikuatkan Adalah Wajib Hukumnya Ini Amalan yang keempat Amalan yang kelima Pada Ikhwan Yang Terahmati Allah SWT Iaitu Beramal Salih Secara Umum Beramal Salih Secara Umum Karena Hadisnya Berbunyi Tadi Seperti Tadi Tidak ada Hari-hari Yang Beramal Salih Beramal Salih Di dalamnya Lebih Dicintai Dibandingkan Sepuluh hari Pertama Dibandingkan Sepuluh hari Pertama Bulan Duh Hijjah Sepuluh hari Pertama Bulan Duh Hijjah Lebih Utama Dibandingkan Beramal Salih Apapun Nah Ini Beberapa Amal Salih Yang Bisa Kita Lakukan Di Sepuluh hari Pertama Bulan Duh Hijjah Semoga Yang disampaikan Bermanfaat Saya Kembalikan Acara Kepada Akhir Hari Di Studio Wallahualam Warakallafikum Wajazakallahu Khairun Terima kasih Atas Pembimbingan Dan Pelajaran Yang Telah Disampaikan Kepada Kami Di Kesempatan Pagi Hari Ini Semoga Menjadi Tambahan Ilmu Untuk Kita Semuanya Dan Allah Mudahkan Kita Untuk Beramal Salih Di Sepuluh Hari Pertama Bulan Duh Duh Hijjah Silahkan Bagi Anda Yang Bertanya Di 021 8 823 6543 Atau Melalui pesan singkat Di 08 1 9 8 9 6 5 4 3 Silahkan Untuk Telepon Yang Pertama Halo Halo Silahkan Mengersambungkan Kami Bacakan Dari Pesan Singkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Hamballah Yang Bertanya Assalamualaikum Ustadz Berkaitan Dengan Puasa Yang Jatuh Nanti Pada Hari Sabtu Dimana Ada Sebuah Hadis Yang Kita Dilarang Mengerjakan Puasa Di Hari Sabtu Apakah Dari Sabtu Besok Kita Tetap Berpuasa Atau Seperti Amal Teknis Yang Paling Tepat Dalam Hal Ini Silahkan Bismillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Walah Amma Ba'ad Ahibati Filah Afanillahu Iyakum Kaum Muslimin Yang Saya Cintai Kerana Allah Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Memberikan Afiat Kepada Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Asal Hukumnya Dimekruhkan Menghususkan Hari Sabtu Dengan Puasa Asal Hukumnya Dimekruhkan Menghususkan Hari Sabtu Dengan Puasa Berdasarkan Hadis Riwayat Imam Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah Dari Abdullah Bin Beser Dari Saudarinya Bahwa Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Bersabda Janganlah Kalian Berpuasa Pada Hari Sabtu Kecuali Di Dalam Apa Saja Yang Allah Wajibkan Atas Kalian Jika Salah Seorang Dari Kalian Tidak Mendapatkan Kecuali Lihak Inap Kecuali Buah Apa Buah Dari Anggur Atau Ranting Pohon Maka Hendaklah Dia Menggigitnya Hadis Riwayat Yang Disahikan Oleh Imam Al-Albani Rahimahullahu Ta'ala Dan Imam At-Tirmidhi Berkata Makna Karahatihi Fi Hatha An Yakhus Sarrajlu Yawmas Sabtu Bil Siyam Di Annal Yahud Tu'adzimu Yawmas Sabtu Makna Dimakruhkannya Berpuasa Pada Hari Sabtu Secara Sendirian Adalah Seseorang Menghususkan Berpuasa Pada Hari Sabtu Karena Kaum Yahudi Mengagungkan Hari Sabtu Ta'it Kemudian Para Ikhwan Dirahmati Aliyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Ibn Qudamah Dalam kitabnya Al-Mughni Berkata Dimakruhkan Dimakruhkan Menghususkan Puasa Hari Sabtu Walmakruh Ifraduhu Fa'in So' Ma'ahu Ghairuhu Au Lam Yukrah Dan yang dimakruhkan Adalah Berpuasa Menghususkannya Secara Sendirian Jika Ia Berpuasa Se Bersamaan Dengannya Selainnya Maka ini Tidak Dimakruhkan Ini Tidak Dimakruhkan Atau Berpuasa Hari Puasa Daud Maka ini Tidak Dimakruhkan Ini Tidak Dimakruhkan Nah Para Ikhwan Terhamati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jika Berpuasa Hari Sabtu Bertepatan Dengan Hari Arafah Atau Hari Ashura Maka Ini Tidak Mengapa Ini Tidak Mengapa Imam Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqal Rahimah Allah Ta'ala Iyastathni Minan nahi An sawmi Yawmil Jum'ah Man lahu Adabi sawmi Yawmin Mu'ayyan Ka'arafah Wa wakafakal Jum'ah Hamithulhu Yawmus Sabat Dan Al-Hafid Ibn Hajar Al-Asqal Rahimah Allah Beliau Mengecualikan Larangan Berpuasa Pada hari Jum'at Bagi siapa Yang mempunyai Kebiasaan Puasa Pada suatu hari Tertentu Seperti Puasa Hari Arafah Bertepatan Dengan Hari Jum'at Dan Begitu Juga Puasa Hari Arafah Bertepatan Dengan Hari Sabtu Maka Ini Tidak Mengapa Ini Tidak Mengapa Jadi Para Iqbal Yang dirahmati Al-Allah Kalau Kita Bisa Bagi Puasa Hari Sabtu Itu Ada Beberapa Keadaan Keadaan Yang pertama Adalah Berpuasa Hari Sabtu Pada Bulan Ramadhan Baik Itu Puasa Wajib Mengerjakannya Atau Puasa Khodok Maka Ini Tidak Mengapa Atau Puasa Hari Sabtu Karena Mengkhodok Karena Mengerjakan Puasa Kefarot Maka Ini Tidak Mengapa Yang kedua Adalah Berpuasa Hari Sabtu Dan Berpuasa Sebelumnya Yaitu Hari Jum'at Ini Juga Tidak Mengapa Ini Juga Tidak Mengapa Sebagaimana Hadith Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Kemudian Yang ketiga Adalah Berpuasa Hari Sabtu Bertepatan Dengan Hari-hari Yang Disyariatkan Untuk Berpuasa Seperti Hari 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 Putih 13 14 15 Atau Hari Arafah Atau Hari Ashura Atau 6 Hari Di Bulan Shawwal Bagi Yang telah Berpuasa Ramadhan Atau Tanggal 9 Dhul Hijjah Apa Namanya Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 9 Dhul Hijjah Maka Ini Tidak Mengapa Karena Dia Berpuasa Pada Hari Hari Yang Bertepatan Disyariatkan Untuk Berpuasa Yang Kelima Adalah Berpuasa Hari Sabtu Bertepatan Dengan Kebiasaannya Berpuasa Seperti Puasa Daud Maka Ini Tidak Mengapa Itu Yang Keempat Yang Kelima Adalah Dia Menghususkan Hari Sabtu Untuk Berpuasa Sunnah Maka Ini Yang Terlaram Wallahu Alam Naam Barakallahu Fikun Sajjah Zakallahu Khairan Selanjutnya Kami Bacakan Dari Pesan Singkat Ibu Arief Di Berkasi Ustad Kapan Saya Dan Umat Muslim Sebaiknya Puasa Arafah Pada Tanggal 8 Juli Saat Jam Haji Wukum Di Arafah Atau Pada Tanggal 9 Juli Di mana Pemerintah Telah Menetapkan Hari Tersebut Tanggal 9 Dunijah Karena Berbagai Hal Pertimbangan Yang Saya Lihat Di Media Media Sehingga Kadang Jadi Bingung Ada Beberapa Perbedaan Berdapat Di Kalangan Ustadz Silahkan Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Walah Permasalahan Ini Pendapat Yang Dikuatkan Kalau Saya Katakan Dikuatkan Berarti Saya Mengikuti Pendapat Sebagian Ulama Dan Saya Tidak Berhak Untuk Menguatkan Salah Satu Darinya Karena Saya Hanya Sekedar Mengikuti Pendapat Ini Pendapat Yang Dikuatkan Adalah Bahwa Likulli Baladin Rukyatuhu Setiap Negara Sesuai Dengan Penglihatannya Masing Masing Setiap Negara Sesuai Dengan Penglihatannya Masing Masing Baik Itu Berpuasa Ramadan Ataupun Berhari Raya Idul Abha Dan Islam Adalah Agama Yang Universal Dan Dapat Diamalkan Dimanapun Kita Berada Kalau Seandainya Zaman Dahulu Kita Tidak Mengetahui Informasi Bahwa Di Kota Mekah Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Adalah Hari Ini Tanggal Ini Dari Masahi Maka Nisyaya Kita Akan Setiap Negara Sesuai Dengan Penglihatannya Masing Masing Dan Inilah Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat Nabi Radiyallahu Anhum Diantaranya Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhum Yaitu Ketika Kuraib Yang Diutus Oleh Ummul Fadhal Bintil Harith Ke Negeri Syam Kemudian Kuraib Melihat Hilal Dan Orang-orang Yang Di Negeri Syam Juga Melihat Hilal Bulan Ramadhan Pada Malam Jumat Kemudian Beliau Berpuasa Lalu Di Akhir Bulan Ramadhan Beliau Pulang Ke Kota Madinah Kemudian Ditanya Oleh Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Anhum Kapan Kalian Berpuasa Di Negeri Syam Maka Kami Melihat Hilal Pada Malam Jumat Kemudian Abdullah Bin Abbas Menekankan Lagi Apakah Engkau Langsung Melihatnya Iya Aku Melihatnya Dan Akhirnya Dan Orang-orang Melihat Hilal Di Malam Jumat Akhirnya Orang-orang Pada Berpuasa Dan Muawiyah Juga Berpuasa Kemudian Ahibbati Filah Afanillah Wa Iyakum Lalu Setelah Itu Abdullah Bin Abbas Radiyallahu Berkata Tetapi Kami Di Kota Madinah Melihat Hilal Di Malam Sabtu Maka Masih Saja Kami Berpuasa Sampai Kami Menyempurnakan 30 hari Auna Rahu Atau Kami Melihat Hilal Kemudian Kuraib Rahimahullah Berkata Apakah Kita Tidak Mencukupkan Dengan Penglihatan Muawiyah Yang Ada Di Negeri Syam Dan Kita Di Kota Madinah Cukup Dengan Itu Maka Beliau Mengatakan Tidak Demikianlah Kami Diperintahkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Kemudian Pada Ikhwan Dirahmati Allah Subhanahu Wallahu Alam Pendapat Yang Dikuatkan Bahwa Berkuasa Hari Arafah Karena Tanggal Sembilan Dulhijjah Bukan Karena Wukuf Arafah Karena Tanggal Sembilan Dulhijjah Bukan Karena Wukuf Di Arafah Al-Hafidh Al-Hafidh Hajar Al-Asqalani Rahimah Allah Ta'ala Ketika Mengomentari Anna Nasan Tamar Fi Sawmin Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Yaitu Para Sahabat Berselisih Tentang Puasa Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tadkala Di Padang Arafah Hada Yushiru Bi Anna Sawman Yawmi Arafah Kana Ma'arufan Indah Mu'tadan Lahum Fil Hadar Ini Menunjukkan Bahwa Puasa Hari Arafah Ini Dikenal Di Tengah Tengah Mereka Dan Biasa Saat Dalam Keadaan Tidak Bersafar Waka Annaman Jazama Bi Anna Wasa'imun Istana Da'ilama Alifahum Yala Ibadah Waman Jazama Bi Anna Gairus Sa'im Fa Qamat Indah Karin Kaun Musafiran Dan Siapa Yang Menegaskan Bahwa Dia Berpuasa Dia Bersadar Kepada Apa Yang Dia Biasa Lakukan Dari Ibadah Ini Menunjukkan Bahwa Puasa Hari Arafah Karena Harinya Bukan Karena Wukufnya Puasa Hari Arafah Karena Harinya Bukan Karena Wukufnya Kemudian Pada Ikhwini Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Yang Selanjutnya Adalah Bahwa Kita Semestinya Wajib Menjaga Persatuan Kesatuan Kaum Muslimin Terutama Dalam Ibadah Ibadah Yang Kaum Muslimin Disyariatkan Untuk Berjamaah Berkesatuan Di dalamnya Kita Semestinya Kaum Muslimin Memperhatikan Kesatuan Kaum Muslimin Dalam Ibadah Ibadah Yang Semestinya Dilakukan Dalam Keadaan Berjamah Ataupun Berkesatuan Dengan Kaum Muslimin Sehingga Terlihat Keutamaan Terlihat Keagungan Terlihat Kemewahan Terlihat Kebesaran Hari Hari Yang Semestinya Kaum Muslimin Bersatu Di Dalamnya Wallahu Assalamualaikum Terima kasih Atas Bimbingan Dan Pelajarannya Selanjutnya Kami akan Bacakan Pertanyaan Dari Mas Nawi Di Jambi Mau bertanya Ustaz Apakah Ada Di zaman Nabi Badal Haji Untuk Orang Yang Sudah Meninggal Kalau Ada Dan Bagaimana Cara Mengerjakannya Mohon Bimbingannya Ustaz Sukron Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Ya Sudah Ada Haji Badal Haji Di Zaman Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Sallam Karena Berdasarkan Hadith Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Di Antaranya Yaitu Hadith Dari Subrumah Bahawa Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Pernah Mendengar Orang Berkata Labbaika Ansubrumah Allah Subhanahu Wa'ala Aku Datang Atas Nama Syubrumah Kemudian Orang tersebut Ditanya Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Man Syubrumah Siapa Itu Syubrumah Akun Li Aw Karibun Li Dia Adalah Saudaraku Atau Kerabatku Ini Menunjukkan Bahwasannya Seseorang Boleh Membadalkan Haji Orang Lain Baik Itu Yang Membadalkan Adalah Anaknya Walinya Ataupun Orang Lain Kemudian Disana Ada Beberapa Hukum Hukum Yang berkaitan Dengan Badal Haji Yang Yang Bertama Tidak Sah Haji Badal Di Dalam Haji Islam Yang Sanggup Untuk Berhaji Atas Dirinya Sendiri Maksudnya Gini Kalau Seandainya Saya Ingin Membadalkan Orang Lain Tapi Saya Sendiri Belum Berhaji Maka Ini Tidak Sah Maka Saya Wajib Berhaji Dulu Atas Diri Saya Kemudian Tahun-Tahun Selanjutnya Boleh Membadalkan Orang Lain Kemudian Yang kedua Adalah Haji Badal Ini Dilakukan Atas Orang Yang Sakit Yang Sulit Diharapkan Kesembuhannya Atau Orang Yang Tidak Sanggup Untuk Berhaji Karena Lemah Sakit Atau Orang Yang Sudah Meninggal Bukan Karena Kemiskinan Ataupun Bukan Karena Apa Namanya Kelemahan Yang Lain Bukan Tetapi Boleh Dibadalkan Haji Orang Yang Sakit Yang Sulit Diharapkan Kesembuhannya Atau Orang Yang Lemah Sangat Lemah Tidak Sanggup Untuk Menunaikan Ibadah Haji Atau Orang Yang Sudah Meninggal Kemudian Yang Ketiga Adalah Haji Badal Tidak Terjadi Atas Orang Yang Tidak Sanggup Menunaikan Ibadah Haji Secara Harta Jadi Kalau Ada Orang Miskin Kemudian Ada Orang Ingin Membadalkan Hajinya Maka Ini Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang Keempat Tidak Diperbolehkan Bagi Seseorang Untuk Menghajikan Orang Lain Kecuali Dia Sudah Berhaji Atas Dirinya Sendiri Ya Dan Orang Yang Dia Hajikan Tersebut Adalah Haji Islam Orang Yang Dia Hajikan Tersebut Adalah Haji Islam Kemudian Yang Kelima Adalah Diperbolehkan Bagi Perempuan Untuk Menghajikan Atas Laki-laki Sebagaimana Sebaliknya Laki-laki Diperbolehkan Untuk Menghajikan Atas Perempuan Kemudian Yang Keenam Tidak Diperbolehkan Seseorang Menghajikan Atas Dua Orang Atau Lebih Dalam Satu Perbuatan Ibadah Haji Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang Ketujuh Adalah Tidak Diperbolehkan Bagi Seseorang Saat Membadalkan Haji Orang Lain Niatannya Untuk Harta Nah Ini Tidak Diperbolehkan Kemudian Yang Kedelapan Yaitu Jika Seorang Muslim Meninggal Kemudian Dia Belum Mengaksanakan Ibadah Haji Wajib Sedangkan Dia Menyempurnakan Syarat Syarat Wajib Haji Maka Wajib Dihajikan Atasnya Dengan Harta Yang Ditinggalkannya Wajib Dihajikan Atasnya Dengan Harta Yang Ditinggalkannya Baik Itu Dia Memberi Wasiat Ataupun Tidak Memberi Wasiat Kemudian Permasalahan Apakah Orang Yang Membadalkan Haji Atas Orang Lain Dia Mendapatkan Pahala Haji Yang Sempurna Seperti Dia Keluar Dari Rahim Ibunya Maka Para Ikhwan Dirahmati Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Semua Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Lebih Mengetahui Dikembalikan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Lebih Mengetahui Wallahu Alam Kemudian Yang Paling Utama Adalah Seorang Anak Menghajikan Atas Bapaknya Atau Kedua Orang Tuanya Atau Kerabat Menghajikan Atas Kerabatnya Akan Tetapi Jika Menyewa Dalam Tanda Kutip Orang Lain Selain Rahimnya Maka Diperbolehkan Ya Diperbolehkan Kemudian Tidak Disyaratkan Bagi Siapa Yang Berhaji Atas Orang Lain Untuk Mengetahui Namanya Tetapi Cukup Diniatkan Haji Atas Orang Lain Cukup Sudah Ketika Dia Misalkan Saya Ingin Membadalkan Orang Saya Ucapkan Labbaika Fula Labbaik Allahumma An Fulan Labbaik Hajjan An Fulan Kita Niatkan Kepada Orang Yang Dipesankan Kepada Kita Untuk Membadalkan Hajinya Maka Ini Tidak Mengapa Kemudian Yang Kedua Belas Adalah Tidak Diperbolehkan Bagi Siapa Yang Diwakilkan Berhaji Untuk Selain Atas Nama Selainnya Untuk Mewakilkan Kepada Selainnya Kecuali Dengan Ridha Yang Awal Misalkan Saya Diminta Orang Untuk Menunaikan Ibadah Haji Atas Sifulan Maka Saya Wakilkan Kepada Orang Lain Untuk Menunaikan Ibadah Haji Atas Sifulan Nah Ini Tidak Diperbolehkan Kecuali Minta Idin Kepada Yang Pertama Kali Meminta Kemudian Apakah Apakah Boleh Menunaikan Ibadah Haji Badal Dalam Haji Yang Wajib Maka Wallahu'alam Para Ikhwan Terahmati Aliyah Tidak Boleh Badal Haji Dalam Haji Yang Saya Ulangi Tidak Apakah Diperbolehkan Membadalkan Haji Dalam Haji Yang Sunnah Maksud Saya Maka Jawabannya Tidak Diperbolehkan Membadalkan Haji Kecuali Dalam Haji Wajib Ini Pendapat Yang Dikuatkan Kemudian Yang Ke Empat Belas Hendaknya Dicarikan Orang Yang Membadalkan Haji Orang Yang Amanah Orang Yang Jujur Orang Yang Berilmu Orang Yang Baik Sehingga Menunaikan Ibadah Haji Dengan Sebenar Benarnya Itulah Empat Belas Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Badal Haji Wallahu'alam Terima kasih atas jawabannya Selanjutnya Kalian berikan kesempatan Untuk Anda ingin Bertanya via telepon Masih Kalian berikan waktu Silahkan Pak Anto Pertanyaannya Langsung Disampaikan Barang Ustaz Halo Ya silahkan Pak Langsung Disampaikan Ustaz Itu Dikecilkan dulu Volumenya Supaya tidak Feedback Ke kami Ya Sebentar Pak Ini Berkaitan Dengan Saum Julhijjah Pak Yang Disunahkan Yang Sunah Mu'akadah Itu kan Setanggal Sembilan Julhijjah Kalau Saumnya Di bulan Tanggal Satu Sampai Delapannya Itu Termasuknya Gimana Pak Terima kasih Waalaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Wala Amma Ba'ad Tidak Mengapa Berpuasa Di Bulan Dul Hijjah Pada Hari Atau Pada Tanggal Dari Mulai Tanggal Satu Sampai Tanggal Sembilan Dul Hijjah Bagi Siapa Yang Tidak Menunaikan Ibadah Haji Sebagaimana Dalil-Dalil Yang Sudah Saya Sebutkan Tadi Bahwa Puasa Termasuk Daripada Amal Kebajikan Dan Rasul Sallallahu Assalam Mengatakan Tidak 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 Ada Hari-hari Yang Beramal Salih Di Dalam Lebih Disukai Dibandingkan Beramal Salih Di Sepuluh Hari Pertama Bulan Dul Hijjah Dan Puasa Termasuk Daripada Amal Salih Dan Saya Sudah Sebutkan Tadi Perkataan Banyak Dari Ibnu Hazm Kemudian Ibnu Rajab Ibnu Hajar Ash-Shawqani Imam Nawawi Bahwasanya Tidak Mengapa Berpuasa Di Sepuluh Hari Pertama Bulan Dul Hijjah Dari Tanggal Satu Sampai Tanggal Sembilan Karena Dia Termasuk Daripada Amal Salih Dan Juga Ada Hadith Yaitu Rasul Sallallahu Assalam Rasul Sallallahu Adalah Berpuasa Pada Sembilan Hari Dari Bulan Dul Hijjah Meskipun Aisyah Berkata Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Beliau Tidak Berpuasa Pada Sepuluh Hari Pertama Bulan Dul Hijjah Maka Sudah Dijawab Hal Ini Oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Yang Bermadhab Syafi'i Bahwa Yang Dimaksud Dari Perkataan Aisyah Beliau Tidak Berpuasa Sepuluh Hari Pertama Bulan Dul Hijjah Karena Mungkin Sakit Karena Mungkin Safar Atau Aisyah Bercerita Tentang Berpuasa Dan Tidak Diketahui Oleh Aisyah Radiyallahu Anha Wa Ardaha Intinya Boleh Berpuasa Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 9 Tidh Bagi Siapa Yang Tidak Menaikan Ibadah Haji Silahkan Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 8 Terima Kasih Atas Jawaban Yang Disampaikan Nampaknya Pertanyaan Tadi Merupakan Pertanyaan Penutup Di Pertemuan Kita Ini Sebelum Kami Akhiri Perjumpaan Ini Mohon Ustaz Memberikan Ihtitam Fadal Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Wa Man Walha Amma Ba'ad Saya Ingin Menyebutkan Tentang Kesunahan Yang Merupakan Syariat Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Dan Ditinggalkan Oleh Kau Muslimin Yaitu Memperbanyak Takbir Tahmid Tahlil Di Sepuluh Hari Pertama Zulhijjah Dari Tanggal Satu Sampai Tanggal Tiga Belas Zulhijjah Ya Dianjurkan Hari-hari Ini Untuk Memperbanyak Takbir Sebagaimana Perkataan Dari Kitab Akhbar Makkah Yang Ditulis Al-Fakihi An Mujahidin Dari Imam Mujahid Seorang Tabi'i Beliau Berkata Kana Abu Hurairata Wabnu Umara Radiyallaha Anhumah Yakrujani Ayyamal Ashar Ila Suh Adalah Abu Hurairah Dan Abdullah Bin Umar Radiyallaha Anhum Pergi Menuju Pasar Lalu Keduanya Bertakbir Dan Orang-orang Di pasar Bertakbir Bersama Mereka Berdua Keduanya Tidaklah Datang Ke pasar Kecuali Untuk Itu Ini Termasuk Daripada Kesunahan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Mengingatkan Untuk Memperbanyak Takbir Di 10 Hari Pertama Bulan Dulhijjah Jadi Tanggal Satu Bukan Hanya Tanggal Sembilan Hari Arafah Kemudian Perkataan Thabid bin Aslam Al-Bunani Rahimahullah Beliau Berkata Adalah Orang Orang Bertakbir Di 10 Hari Pertama Bulan Hijjah Sampai Dilarang Oleh Khalifah Al-Hajjah Bin Yusuf Al-Thakafi Dan Perkara Tersebut Di Kota Mekah Selalu Dilakukan Sampai Waktu Beliau Berkata Ini Bahwasanya Orang Di Pasar Bertakbir Di 10 Hari Pertama Bulan Dhul Hijjah Kemudian Miskin Abu Hurairah Berkata Aku Telah Mendengar Mujahid Dan Di Sekitar Imam Mujahid Ada Orang Yang Bertakbir Di 10 Hari Pertama Bulan Dhul Hijjah Imam Mujahid Berkata Apakah Engkau Tidak Mengangkat Suara Apakah Ia Tidak Mengangkat Suaranya Sungguh Aku Mendapati Para Sohabat Nabi Sesungguh Orang Ia Bertakbir Di Masjid Kemudian Penduduk Masjid Pun Menggema Dengan Takbir Kemudian Kemudian Keluar Suara Dari Masjid Tersebut Kepada Orang-orang Yang tinggal Di Lembah Sampai Kepada Lembah Abtah Lalu Akhirnya Penduduk Yang ada Tinggal Di Lembah Abtah Tersebut Menggema Takbir Menggema Dengan Suara Takbir Dan Sesungguhnya Suara Takbir Tersebut Hanya Dari Satu Orang Ini Menunjukkan Bahwasannya Di zaman Salaf Salih Mereka Mengumbar Mengumbar Takbir Maka Saya berpesan Kita Di zaman Media Sosial Yang Mudah Untuk Menyebarkan Informasi Menyebarkan Foto Video Tulisan Maka Sebarkanlah Sunnah Rasul Sallallahu Ajaran Rasul Sallallahu Sallallahu Yaitu Memperbanyak Takbir Fahmi Tahlil Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Di 10 hari pertama Bulan Al-Hijjah Terutama Saat Sunnah Tersebut Saat Ajaran Tersebut Sudah Mulai Hilang Di tengah Kau Muslimin Setel Di masjid Masjid Setel Di rumah Rumah Takbiran Takbiran Tidak 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 Mengapa Itu Termasuk Daripada Sunnah Rasul Sallallahu Adayhi Wa'ala Alihi Wasallam Wallahu Alam Ini yang bisa saya Sampaikan Kita cukupkan Dengan Kafaratul Majlis Subhanakallah Bihamdik Asyadu Waktu Yang diberikan Untuk Menyampaikan Bimbingan